Persepsi bahwa setiap orang memiliki pasangan telah ada selama bertahun-tahun. Beberapa menganggapnya sebagai cinta yang menyenangkan dan menyegarkan, sementara yang lain skeptis dan menganggapnya tidak masuk akal meski berada di dunia dengan penduduk 7 miliar. Meskipun proses menemukan pasangan tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, mereka yang percaya pada persepsi tersebut tidak mendefinisikan pasangan sebagai pertemuan dengan orang yang sempurna. Sebaliknya, mereka menganggap pasangan sebagai seseorang yang dapat berhubungan secara mendalam dan bisa membantu mereka hidup dengan cara terbaik. Selain itu, bersama pasangan pun tidak harus selalu bersikap romantis. Pasangan bisa menjadi teman, keluarga, guru, atau mentor. Nah, apakah kamu sudah berhasil menemukan seseorang yang istimewa? Berikut ini adalah empat tanda kamu berhasil menemukan pasangan yang tepat. Satu, berada di sekitar pasangan memberimu rasa damai dan nyaman bahkan di tahap awal hubungan. Seringkali, saat pertama bertemu dengan seseorang, kita merasa canggung dan tidak nyaman. Tetapi, ketika bertemu pasangan yang tepat, kamu hampir seolah-olah sedang melanjutkan kehidupan bersama, bukannya merasa seperti pertama kali bertemu. Pikirkan kembali saat kamu pertama kali bertemu dengan pasangan. Apakah kamu merasa canggung dan tidak nyaman? Terdengar kelise, tapi peristiwa ini kadang-kadang hanya diketahui ketika kamu mengalaminya. Bahkan waktu terasa seperti berhenti. Dua, kamu saling melengkapi seperti yin dan yang. Kamu seperti selai kacang untuk roti, seperti keju dan makaroni, atau apapun yang kamu sukai yang kamu tahu dapat saling menyeimbangkan. Tidak peduli seberapa berbeda atau bertolak belakang kalian berdua dalam hal keahlian, gaya hidup, atau cara kamu berpakaian. Entah bagaimana, kalian berdua tahu cara berhubungan dan memberi pengaruh satu sama lain. Pasanganmu mungkin sangat berbeda ketika kamu membayangkan kehidupan masa kecilnya. Tapi mungkin itu sebabnya dia menjadi pasanganmu. Ternyata, dia lebih baik dari imajinasimu. Tiga, selama masa-masa sulit, kamu tumbuh lebih kuat bersama pasangan. Beberapa orang takut dengan konflik dalam hubungan. Karena mereka takut perjalanan mereka akan berakhir. Tapi ketika bertemu dengan pasangan, semua itu menjadi berbeda. Meskipun kamu dan pasangan bertentangan, kamu selalu menerima dan menanggapi situasi tersebut. Kamu perlu menerima satu sama lain ketika berada dalam berbagai situasi, itu merupakan faktor utama yang bisa mempererat atau bahkan menghancurkan hubungan. Ketika kamu telah menemukan seseorang yang istimewa, kamu belajar untuk mengatasi sikap tidak setuju jika pendapatmu berbeda. Dan dari pengalaman itu, kamu belajar untuk menumbuhkan cinta dan penghargaan yang lebih dalam satu sama lain. Empat, kamu bisa mengendalikan kekhawatiran dan menjadi diri sendiri di hadapan pasanganmu. Pasangan adalah seseorang yang mengenalmu lebih baik dari dirimu sendiri. Mereka itu seperti sahabatmu. Jika kamu merasa bisa bertingkah aneh bersama pasangan dan menertawakan momen-momen itu, kamu telah menemukan pasangan yang tepat. Ada perbedaan antara menghabiskan waktu bersama dengan benar-benar menikmati waktu terbaik yang dimiliki. Ketika kamu merasa hidup tidak akan pernah sama tanpa mereka, maka kamu mungkin benar. Apakah kamu telah menemukan pasangan atau kamu mengalami kesulitan untuk menemukannya? Silakan berbagi pengalamanmu dengan kami di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk menonton lebih banyak konten dari Saik2go ID. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.